Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, kan hanya di, E-Smart TV. Gelaran Indonesia Sport, Art, Kultur, and Culinary Festival 2019 sukses digelar. Acara yang menciptakan kolaborasi ragam budaya, seni, kuliner, olahraga, dan kegiatan sosial ini berlangsung sangat meriah. Acara yang digagas oleh In The World yang merupakan badan penyelenggara di bawah naungan Surya Group ini diselenggarakan di Gor Sementri Pojonegoro Fleza Festival Kuningan Jakarta Pusat. Menghadirkan juga Festival Kuliner yang diikuti oleh Puhan Stem Bazar. Dalam kegiatan ini juga, Komisi Nasional Perlindungan Anak meluncurkan wadah media informasi anak, yakni Komnas Anak TV. Saya kira ini adalah kegiatan yang patut disukung oleh Komnas Perlindungan Anak karena kegiatan hari ini adalah satu dari sepuluh hak anak yang dimiliki anak di samping anak punya hak untuk mendapatkan hak bermain, pendidikan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan dan sebagainya, tetapi salah satu adalah hak anak untuk diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang, waktu budaya, bergaul, rekreasi yang dilaksanakan oleh kegiatan hari ini. Di sini diberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat minatnya tentang olahraga, supaya dia bertumbuh dengan baik dan sebagainya, memahami olahraga. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan seni, tarian, memanfaatkan keragaban budaya dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memanfaatkan media, untuk mensosialisasi anak sebagai solusi, dia sebagai presenter, dia akan sebagai pembawa acara dan sebagainya. Harapan kita ini adalah sebagai momentum bagaimana mengembangkan itu juga di beberapa daerah. Saya kira, in the world ya, saya akan berharap ini bukan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi untuk sementara itu adalah ke kota-kota besar. Acara yang berlangsung selama tiga hari, dari hari Jumat 8 Februari hingga Minggu 10 Februari 2019 ini, bertujuan untuk meningkatkan generasi muda agar berkegiatan lebih positif dan memiliki gaya hidup yang sehat. Kita berkata kolaborasi dengan swasta dan juga beberapa instansi negara, dan kami juga mendukung untuk Komnas Perlindungan Anak. Dan juga acara ini juga ada kegiatan sosial, dan juga ada ragam budaya kuliner, serta meningkatkan untuk para generasi di Indonesia agar hidup lebih sehat. Mungkin di acara berikutnya kita akan, apa, untuk ada lagi yang berbeda lagi, cuma kenapa kita senam simbol, ini kita untuk sesuatu yang seru, yang berbeda, yang positif, dan juga untuk meningkatkan orang-orang untuk mempunyai kehidupan lifestyle lebih sehat. Target acaranya ini, kami berharap bahwa di Jakarta ini, di Indonesia ini, tidak hanya terkenal demo-demonya saja, tetapi juga terkenal bahwa banyak orang-orang di Indonesia from Jakarta that have potential, dan kita juga bisa berkegiatan yang lebih mempunyai impact, dampak yang realistik dan juga positif kepada masyarakat dan negara. Insya Allah, mudah-mudahan setiap tahun kita akan menjadi annual event, dan semoga, terima kasih juga untuk para dukungannya semua, together we can. Harapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kota Jakarta memiliki simbol baru, dan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dari Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Tim Liputan e-Smart Media, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!